Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis Hari ini saya akan membuat es oyen Untuk ide jualan, satu resepnya Menghasilkan 28 cup es oyen Cocok nih bun Untuk ide jualan pas bulan Ramadan Ataupun hari biasa Yang penasaran sama resepnya, simak videonya sampai selesai Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya Terima kasih resep dan cara membuat Bahan-bahan yang digunakan Siapkan 2 butir kelapa muda Pilih kelapa muda Dengan daging yang agak tebal ya bun Kalau yang terlalu tipis, ketika dikeruk Dagingnya hanya mendapatkan sedikit saja Keruk daging kelapa tersebut Kalau sudah selesai dikeruk Hasilnya sebanyak ini ya Dari 2 butir kelapa muda Kemudian sisikan Supaya es oyen rasanya lebih segar Gunakan air kelapa muda Saya pakai 2 butir air kelapa muda Jadi airnya digunakan Daging kelapanya juga digunakan ya Jadi tidak ada yang terbuang Kemudian sisikan air kelapa muda tersebut Lalu membuat sirop gula Siapkan gula pasir sebanyak 500 gram Atau setengah kilo gula pasir Tambahkan air sebanyak 700 ml Atau sekitar 3 gelas belimbing Tambahkan sedikit garam 2 saset vanili bubuk Aduk-aduk semua bahan Masak sampai mendidih Setelah mendidih Matikan api kompor Istirahatkan air gula tersebut Sampai suhu ruang Baru nanti digunakan Sirop gula disisikan terlebih dahulu Kemudian memasak sagu mutiara Masak air sebanyak 500 ml Atau 2 gelas air Sampai mendidih Setelah mendidih Tambahkan 1 bungkus Sagu mutiara Masak selama 5 menit Dalam air mendidih Setelah 5 menit kemudian Matikan api kompor Istirahatkan sagu mutiara Dalam kondisi api mati Selama 30 menit Setelah 30 menit kemudian Masak kembali Sagu mutiara Menggunakan api sedang Selama 10 menit Setelah 10 menit kemudian Matikan api kompor Angkat Dan bilas sagu mutiara tersebut Dengan air dingin Supaya tidak saling menempel Kemudian membuat agar-agar Siapkan 1 saset Agar-agar bubuk warna merah Gula pasir 50 gram atau 3 sendok makan Sedikit garam Aduk-aduk semua bahan kering Sampai tercampur merata Tambahkan air sebanyak 800 ml air Aduk-aduk Masak sampai mendidih Setelah mendidih Matikan api kompor Tuang agar-agar ke dalam wadah Istirahatkan agar-agar tersebut Sampai ngeset atau padat Setelah agar-agar ngeset Potong-potong agar-agar tersebut Membentuk dadu kecil-kecil Setelah dipotong-potong Sisikan agar-agar tersebut Selanjutnya tahap penyajian Untuk menyajikan es oyen Bahan yang diperlukan Ada air kelapa muda Dari 2 putir kelapa muda 2 putir daging kelapa muda Yang sudah dikeruk Sagu mutiara Yang sudah dimasak tadi di awal Air gula atau sirup gula Agar-agar yang sudah dipotong Dadu kecil-kecil Yang paling penting dan wajib Harus ada buah alpukat Untuk membuat es oyen Jadi membuat es oyen Gak boleh ketinggalan Namanya alpukat Saya pakai setengah kilogram alpukat Untuk penyajian es oyen Gunakan plastik cup Ukuran 12 oz Saya beli ukuran 12 oz Kemarin kosong Saya pakai 14 oz Itu kegedean sedikit Jadi lebih baik gunakan Ukuran 12 oz ya bun Selanjutnya Masukkan es batu Sebanyak setengah bagian Dari cup tersebut Tambahkan agar-agar Yang sudah dipotong Dadu kecil Sagu mutiara Air kelapa muda Satu resepnya Menghasilkan 28 cup Sehingga semua resep Yang sudah ada Tinggal dibagi saja Menjadi 28 cup ya bun Untuk banyaknya Bisa dikira-kira Sesuai dengan selera Biar tambah manis Jangan lupa Ditambah dengan sirup gula Secukupnya Daging kelapa muda Yang sudah dikerup Jangan sampai ketinggalan Ada alpokat Saya pakai 500 gram Alpokat Gunakan alpokat yang sudah matang Kemudian ambil Daging alpokatnya Secukupnya Untuk masing-masing cup Yang terakhir Siapkan kental manis Sebanyak 2 kaleng Ukuran 370 gram Tambahkan kental manis Sebanyak 2-3 sendok makan Untuk masing-masing cup Supaya rasanya Lebih segar Dan lebih enak lagi Untuk perkiraan biaya Sudah saya tulis Di deskripsi box Silahkan di cek ya bun Dan ini dia hasilnya bun Satu resepnya Menghasilkan 28 cup Harga per cupnya Di tempat saya 6 ribuan Kalau bunda mau jual Harga 5 ribu Atau 6 ribu Silahkan Sesuaikan dengan Daerah masing-masing Karena harga Bahan yang digunakan Mungkin setiap daerah Akan berbeda-beda Nah yang penasaran Rasanya seperti apa Langsung saja Akan saya coba Es oyen Dinikmati saat dingin Seperti ini tuh Seger banget Untuk sajian Saat berbuka puasa Juga seger banget Cocok nih bun Untuk ide jualan Saat Ramadan Ataupun hari biasa Dijual Pas hari biasa Juga ini Cocok banget sih bun Saya coba dulu ya bun Untuk rasanya Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Rasanya Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa